Punya visual, mahal, dan sangat populer, tujuh selebriti Korea ini punya gelar Nation's First Love. Populer hingga di mancanegara merupakan prestasi bagi selebriti Korea. Namun, ada kebanggaan tersendiri jika memiliki gelar yang disematkan oleh penggemar, seperti Nation's First Love atau Cinta Pertama Bangsa. Gelar yang diberikan kepada aktris karena berhasil membuat masyarakat Korea Selatan jatuh cinta sejak pandangan pertama. Penasaran siapa saja artis beruntung yang mendapatkan gelar Nation's First Love? Im Ye Jin Gelar Nation's First Love pertama diberikan kepada Im Ye Jin. Ia merupakan aktris populer tahun 80-an. Pesona Ye Jin memang menawan. Ia memiliki rambut panjang melewati bahu dan memancarkan kepolosan yang mengingatkan pada pengalaman cinta pertama. Im Ye Jin sendiri aktif berkarir dan telah membintangi hampir 100 drama Korea. Terakhir, ia muncul dalam drama makjang berjudul Yang Lady and Gain Leman. San Ye Jin Istri Hyun Bin ini memang memiliki wajah menawan dan tetap bertahan hingga saat ini. Banyak yang memujinya tetap awet muda, sehingga gelar Nation's First Love tetap disandangnya sampai saat ini. San Ye Jin sendiri mengaku akan tetap mempertahankan gelar tersebut selama mungkin. San Ye Jin pertama kali mendapatkan gelar tersebut usai membintangi film The Classic dan A Moment To Remember. Seperti Im Ye Jin, San Ye Jin masih konsisten berakting. Drama terakhir yang dimainkan oleh San Ye Jin yaitu 39. June Ji Hyun Aktris berikutnya yang mendapatkan gelar Nation's First Love yaitu June Ji Hyun. Gelar tersebut ia dapatkan pertama kali usai membintangi film komedi berjudul Maisa Seagull. Dalam film tersebut, June Ji Hyun memiliki ciri-ciri seorang perempuan muda nan polos. Lee Yeon Hee Siapa nih yang tak kenal dengan Lee Yeon Hee? Yuk, artis ini populer lewat drama East of Eden, Miss Korea, dan banyak lainnya. Gelar Cinta Pertama Bangsa didapatkan oleh Lee Yeon Hee usai membintangi film melodrama berjudul A Millionaire's First Love bersama Hyun Bin. Usai menikah di tahun 2020 lalu, Lee Yeon Hee masih aktif beraktif. Terbaru, ia membintangi web seris Welcome to Wedding Hell bersama Lee Jin Woo. Bae Suzy Penyanyi sekaligus aktris cantik Bae Suzy juga menjadi salah satu artis yang mendapatkan gelar Nation's First Love. Gelar tersebut ia dapatkan usai debutnya di film Architecture 101, 2012, sukses. Tak hanya Nation's First Love, pemain drama start-up dan anak ini juga diberi gelar Nation's Sweetheart. Kim Tae Ri Kim Tae Ri juga mendapatkan gelar Nation's First Love oleh netizen Korea usai membintangi drama 25, 21. Lewat drama tersebut, Kim Tae Ri berperan sebagai gadis SMA yang mengatasi kesulitan dari krisis keuangan IMF di tahun 1998. Tak banyak polesan makeup, kecantikan Kim Tae Ri memang mengingatkan pada cinta pertama. Belum lagi kepribadiannya yang ceria dan berani. Minji New Jeans Terbaru, ada idol cantik Minji New Jeans yang mendapatkan gelar Nation's First Love. Ia disebut sebagai cinta pertama bangsa dari generasi 4. Selain bakat luar biasanya yang terlihat usai debut New Jeans, visual idol satu ini menawan. Minji memiliki kecantikan klasik dengan ciri mata berkilau serta urayan rambut yang menawan. Saat ini, Minji bersama anggota New Jeans lainnya tengah melakukan promosi untuk lagunya. Nah, itulah para artis cantik yang meraih gelar Nation's First Love. Kecantikannya memang terpancar meski tak menggunakan riasan tebal. Dari daftar di atas, yang mana nih idolamu? Terima kasih telah menonton!